Umisulam jualan batik, ibu-ibu yang jawab salam mudah-mudahan makin cantik Abah kolam jualan bandeng, bapak-bapak yang jawab salam mudah-mudahan makin ganteng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, ibu dan teman-teman yang dirahmati Allah puji syukur khadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita nikmat, iman, islam dan sehat wa alfiyat Salawat beriring salam, marilah kita hajatkan kepada jujurkan alam yakni Nabi Muhammad SAW Dengan mengucapkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wala ala sayyidina Muhammad Alhamdulillahirrabbilalamin, saya disini Ardella Zafina Jonita Rahman Aku menyampaikan tausiyah yang berjudul sedekah dan janji Allah pada hamba yang senang, yang gemar bersedekah Siapa rajin bersedekah bilang saya, siapa rajin bersedekah bilang saya, siapa rajin bersedekah dalam senang atau susah, siapa rajin bersedekah bilang saya Hadirin hafizah kumulullah, adakah dari kita yang masih berpikir bahwa sedekah itu hanya memberikan harta atau uang saja Ada tidak bapak ibu, jika masih begitu tolong dibuang jauh-jauh pemikiran tersebut Seorang muslim bisa bersedekah bersedekah dengan hal yang manfaat, dengan syarat satu Apa itu bapak ibu? Ihlas lilahi ta'ala Lalu, bagaimana cara kita bersedekah? Yang pertama, menolong orang yang kesusahan dengan ihlas Mengajarkan ilmu yang manfaat dengan ihlas Memberi nafkah keluarga dengan ihlas Dan tersenyum pun juga harus ihlas Seperti sabda Rasulullah SAW Tersenyummu terhadap seramu, saudaramu adalah sedekah Hadis Riwayat Tirmisi Pak, ibu, punten yang di depan saya Senyum, senyumbuk, senyum Masya Allah, makin cantik rupanya Pak, punten, pak yang di belakang pakai sarban, pak Senyum, pak, senyum Masya Allah, makin ganteng rupanya Teman-teman, bisa ya tersenyum? Insya Allah, amalan sedekah Tersenyum kalian diterima oleh Allah SWT Bapak, ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah Sedekah memiliki keutamaan dan manfaat untuk dunia dan akhirat Berikut ini adalah 6 janji Allah pada hamba yang gemar bersedekah Yang pertama, sedekah dapat menghapus dosa Sebagaimana air mengedamkan api Hadis Riwayat Tirmisi Yang kedua, ada beberapa golongan yang kelak di akhir nanti akan mendapatkan naungan Salah satu mereka adalah orang yang bersedekah dengan ikhlas Yang ketiga, Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa orang yang bersedekah dengan ikhlas Yang keempat, memasuki surga dengan pintu khusus para ahli sedekah Yang kelima, Allah akan memadamkan api sisaan di alam kubur Hadis Riwayat atau Taberani Yang keenam, sedekah yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah SWT akan dijauhkan oleh api neraka Jadi, jangan berat untuk bersedekah ya Sebab sedekah mendatangkan pahala yang berlipat Untuk itu, keluarkan sedikit harta untuk bersedekah Agar Allah memberi janji-janji melihat tersebut Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh